yo Halo guys kembali lagi bersama gumavli dan di video kali ini guys gua telah mengupdate salah satu edon buatan gua yaitu sop UI ke versi yang kedua guys so ya jadi diversi kedua kalian itu memiliki sebuah update tan berupa penambahan fitur dari versi sebelumnya guys ya salah satunya itu penambahan untuk cara membuka si sop UI nya guys ya Nah jadi seperti yang kalian ketahui di versi sebelumnya itu kan untuk sop UI itu hanya bisa dibuka dengan dua cara guys yang pertama itu menggunakan item dan yang kedua itu menggunakan custom comment tetapi sekarang gua sudah menebakkan satu cara lagi yaitu menggunakan hit entity yang tentunya dapat membuka sesuai kategori yang ada di konfliknya nanti guys ya so yah buat kalian yang ingin download addonnya silahkan cek link yang ada di deskripsi dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis guys oke let's go oke guys pertama kalian download dulu addonnya untuk linknya udah ada di deskripsi Nah setelah itu kalian tinggal klik kanan abis itu ekstrak here Nah kalau udah ke ekstrak disini kita buka foldernya abis itu buka folder script sop UI abis itu disini kita buka configuration.js nya guys karena disini kita bisa mengedit beberapa settingan yang ada di addonnya ini nah tapi sebelum itu untuk kalian pengguna HP atau mobile kalian kalian bisa membukanya itu menggunakan account guys ya dan kau akan pengguna PC atau laptop kan bisa membukanya itu menggunakan visual studio code guys Nah karena gua pakai yang tuh PC jadi gua bakal pakai visual studio code Nah setelah file sudah terbuka disini ada beberapa setting ini guys misal disini ada prefix shop Nah jadi prefix shopping itu nanti akan digunakan untuk membuka shop UI menggunakan cat gitu guys atau isli itu menggunakan custom comment guys Nah jadi semisal disini custom comment itu adalah M tanda suruh shop disini kan bisa ubah nih guys menjadi semisal tanda suruh shop atau titik shop atau plus shop sama dengan shop itu terserah kalian guys ya tapi gua bakal pakai M tanda suruh shop aja guys Nah setelah itu disini ada tag shop fungsinya itu untuk membuka shop UI menggunakan entity hit guys ya atau kalian tuh ketika menghit entity nanti si shop UI bisa terbuka guys Nah semisal disini nih guys ya kalian punya villager nih Nah setelah itu villager kalian kalian tambahin tag ors nih guys Nah jadi nanti ketika kalian menghit villager nya nanti kalian kalian bakalan membuka si shop UI nya guys ya kurang lebih seperti itulah ya Nah setelah itu sekiranya kalau kalian udah selesai mengeditsi configuration.js nya terus kalian ingin menambahkan atau mengubah harga si item atau blog dari shopnya cara itu gampang guys kalian back dulu ke folder yang tadi Nah ini kan ada beberapa ini guys ada semua si kategorinya nih Nah kalian pilih dulu nih guys kategori item atau blog yang ingin kalian ubah atau tambahkan itu di kategori mana semisal kita ke kategori building blocks habis itu kalian ingin mengubah harga atau menambahkan item atau blog baru di dalam wall ini kita buka dulu wall nya Nah setelah itu di item data ini di sini tuh ada cost dan juga sell guys nah jadi cost dan sell itu adalah jumlah ini ya guys ya apa sih namanya harga belinya dan juga harga jualnya guys misal nih cost itu harga belinya kan nah semisal harga belinya itu kalian ubah dari 96 menjadi 128 terus harga jualnya dari 16 kan ubah semisal ke 32 itu bisa gaya banget bisa pokoknya bisa kan ubah atau kalian setting sesuai kemauan kalian sendiri gitu nah terus ini untuk menambahkan item atau blog baru caranya cukup gampang guys ya kalian tinggal copy aja salah satunya ini semisal yang atas ini kita copy habis itu kalian pasti nih guys kan terserah kalian mau pastinya itu di atas ini ya kan atau di tengah ataupun di paling bawah gitu itu terserah kalian guys ya semisal gue bakal pastinya itu di paling atas aja nah jadi nanti item itu bakalan ada ikon full dengan warna putih guys ya semisal kalau kalian ingin ubah dari warna putih semisal ke warna red kali ya atau merah gitu nah tinggal ubah aja menjadi red kayak gini guys ya terus ada nama ini nama buttonnya guys ya kalian bisa ubah menjadi semisal red wool terus untuk costnya atau harga belinya bisa bisa kalian ubah menjadi 128 gitu kan terus harga jualnya semisal menjadi 64 nah terus ini ada data nih guys nah daten itu adalah data dari itemnya gesa dan item ini itu adalah nama itemnya semisal nih jeniknya harusnya ada Minecraft titik 2 item nih gesa nah nama itemnya gitu kan nah terus disini kalau kalian ingin custom semisal kalian mempunyai item sendiri nih kalian ingin jual juga di shop kalian gitu kan di shop UI nya gitu caranya itu gampang kalian tinggal tulis aja identifier dari itemnya semisal identifier nya itu adalah mavli item gitu gesa kayak gini semisal nih ya contoh aja gitu terus nama itemnya itu kayak sword gitu sword black nah kayak gini gesa kurang lebih nah jadi nanti kita bisa membeli si sport black nya ini gas dengan syarat harus kalian tulis si identifier nya kalau itu custom guys ya custom identifier gitu bukan dari Minecraft nya oke terus untuk data itu adalah data dari itemnya seperti yang bilang tadi nah tapi kan karena sekarang itu itu enggak pakai data gesa langsung kayak white wool red wool orange wool yellow wool dan selanjutnya nah jadi kita datanya tuh kasihnya nol aja gas nah tapi kalau kalian kalau kalian menambahkan item atau blog yang masih membutuhkan data kan tinggal tulis aja tugas ya datanya semisal datanya tuh satu atau 43 gitu bisa terserah kalian sih pokoknya datanya itu sesuaiin aja terus kalau sekiranya udah kalian edit semuanya gitu kan kalian close aja gitu setelah itu kalian back ke awal foldernya abis itu kita tinggal masukin aja si addon itu ke dalam Minecraft nya gas nah disini karena gue mempunyai cara yang tercepat jadi kalian harus tahu lah ya mungkin ya harusnya kalau udah tahu juga sih sebenarnya nah jadi caranya itu kita tinggal klik kanan abis itu add to archive kita pilih zip nah terus zipnya ini kita ubah nih guys menjadi mcaddon nah jadi nanti kita bisa mengimport si addon itu secara otomatis gitu guys ya lalu kita klik oke nah kalau udah kita tinggal double klik aja si addon ini gas dan nanti bakalan membuka otomatis Minecraft nya oke disini addonnya sedang diimport kita tunggu oke udah selesai nah sekarang kita tinggal masukin aja addonnya itu ke word kita guys atau disini gue bakal bikin word baru aja lah ya nah setelah itu sekarang kita tinggal tambahin aja si shop UI nya guys kita activate abis itu kita ke bagian experiments nah setelah itu disini jangan untuk nyalain si beta IP ya guys ya karena kalau kalian nggak nyalain nanti nggak bakalan word guys jadi harus kalian nyalain terus untuk sisanya bebas mau kalian disable atau enable tapi biasanya gue enable aja sih guys ya semuanya nah kalau udah kita tinggal masuk aja ke wordnya atau create wordnya oke guys disini gue sudah masuk ke dalam wordnya dan ya sebelum kalian mencoba si shop UI nya disini kalau kalian belum mempunyai skor money harus kalian tambahin dulu guys ya skor money nya jadi untuk cara membuka shop UI nya tuh ada tiga jenis guys yang pertama itu menggunakan custom command terus yang kedua itu menggunakan item dan yang ketiga itu menggunakan hit entity kita bakal coba satu persatu ya guys ya nah sekarang kita menggunakan custom command dulu nih guys nah jadi kita ke chat kayak gini guys ya abis itu kita tinggal tambahin aja prefix yang tadi guys misal M tanda seru shop kan nah kita tinggal enter abis itu kita exit nah nanti si shop UI nya tuh bakalan otomatis terbuka seperti ini guys nah oke misal gue bakalan beli equipment gitu ya gue bakal beli pickax terus disini ada netherite pickaxe gue bakal beli sejumlah satu aja oke guys terus disini misal gue bakal mengenchant si pickaxe nya ini guys ya jadi kita ke shop UI yang tadi lagi nah setelah itu kita pergi ke enchantman lalu disini semisal gue bakalan pakai tool kali ya nah lalu disini gue bakalan pakai semisal fortune lah disini fortuna p3 kita submit oke sekarang si pickaxe nya sudah berhasil terencant ya guys ya fortune 3 oke terus disini kita bakal mencoba membuka shop UI nya tuh menggunakan item guys ya nah jadi untuk cara membuatkan item itu kalian ke kreatif aja habis itu kalian ini aja nih guys itemnya kita ambil aja nah kalau untuk gifnya itu pakai gif fsms bisa kalau nggak salah nah shop UI kayak gini guys ya kalian tinggal enter aja nanti kalian bakalan ke gif di shop UI nya oke semisal disini kita bakal klik kanan lalu disini semisal kita bakalan beli apa ya eh dah ya kali ya nah habis itu kita coba beli si yellow terus gue gue bakalan bunyi itu semisal sebanyak 600 Oh my god bisa guys jadi sampai 600 bisa pokoknya no limit gitu oke sekarang kita coba buy lagi semisal apa ya mob drop sekali ya terus and enterpol semisal 16 Oke dapat juga ini enterpolnya guys ya terus misal kita bakalan jual nih guys ya oke coba jual aja jadi misal jual si dayang tadi si kuningnya kita coba jual tadi kan kita beli 600 tuh kita coba jual 500 rusel jangan lupa pakai udah kesel nih dan kita mendapatkan ya cuma 2000 doang nah terus disini kita bakal mencoba membuka shop UI menggunakan entity hiti gisah hit nt gitu nah jadi eh bentar gua bakalan coba bikin ini dulu tempatnya dulu oke anggaplah ini tuh adalah si shopnya guys ya Nah terus disini kita tinggal spawn aja mobnya disini bebas nih guys ya mau spawn mob apa aja semisal gua bakalan spawn bentar gua pakai trapdoor dulu disini oke nah semisal disini gua bakalan spawn mob villager aja setelah summon villager habis itu gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang lalu disini gua sarin ke kalian untuk pakai agable grow up guys kenapa karena biar si villagernya itu enggak mempunyai pekerjaan guys jadi nganggur gitu oke setelah itu kalau kalian udah summon si entity-nya misal disini villager setelah itu kita tinggal kasih tag aja ke si entity-nya tuh guys misal kita bakalan pakai apa nih tag apa nih ya bentar kita ke configuration oke setelah itu disini kita tinggal pilih aja nih salah satu tag yang ada disini ya semisal disini gua bakalan pakai building blocks aja nih kita copy habis itu kita ke Minecraft nya dan kita tinggal ketik slash tag terus type 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 sama dengan tanda seru player ini untuk mengecualikan player guys ya ADD dan kita oh ya disini jangan lupa kasih radius koma radius satu ADD yang tadi building blocks nah kalau udah sekarang kita coba nih guys ya kita coba hit si villager nya oh astaga kita coba hit dan ya sekarang kita sudah bisa membuka si soft UI nya guys ya ini tuh adalah block guys ya kategori ini nih building blocks gitu nah disini ada wood stone glass wool concrete dan terracotta kita coba beli wool habis itu semisal lime wool kita coba beli 128 tabui habis itu kita coba jual nih guys ya kita coba jual sebanyak berapa ya 96 oke kita sell dan ya kita sudah menjual si wool nya guys ya nah kalau kalian nanya bang apakah cuma villager doang yang bisa jadi si entity itunya softnya enggak guys terus tenang aja semua entity bisa kalian gunakan guys ya asalkan entity tersebut dapat kalian hit jadi kalau semisal kayak NPC NPC itu kan enggak bisa deh ya tugasnya nah jadi gua nggak rekomendasikan untuk kalian gunakan gitu nah sekarang kita coba untuk pakai ini guys pakai apa sih namanya entity yang lain semisal gua bakalan pakai si pig kali ya le summon pigta ini gelombang-gelombang-gelombang yang agable grow up nah kalau udah kita tambahin tagnya guys ya oke bentar tetap benteng yang tadi disini tagnya gua bakal pakai semisal mob drops jangan spawn X kali ya nah setelah kita kasih spawn X kita enter habis itu kita hit si pignya kita hit nih guys ya Nah semisal disini ke animal mob lalu gua bakalan beli semisal chicken nah abis itu gua bakal beli satu ini aja satu egg ya ini kita udah dapet nih spawn chicken nah setelah itu gua bakalan beli si spawnernya misal spawnernya satu aja udah cukup nah abis itu kita tinggal taruh aja nih guys oke kita taruh spawnernya abis itu kita taruh chickennya dan ya udah jadi nih guys jadi kalau kalian ingin membuat mob farming di server kalian atau di reward kali itu dengan menggunakan addon itu sangat gampang bisa kalian bisa membeli si monster spawnernya guys soalnya gitu nah terus ini semisal Anden mob kita bakal coba belinya semisal siapa ya gua bakal beli slime aja kali ya semisal kon itu satu aja lah usah banyak-banyak kayak kita taruh kita play slimenya kita coba tunggu ampe dia spawn oke dia udah spawn nih guys ya si selamnya dan kalian bisa hit hit slimenya ini guys ya untuk farming slime ball nya ya kurang lebih kayak gitu sih guys ya jadi untuk sop yuanya sih kayak gini aja guys kalau kalian ada pertanyaan lain mengenai sop yuanya tuh kalian tinggal tanyakan aja di komentar guys ya Insya Allah bakal gua jawab kalau ada waktu juga gitu sudah sekarang lagi sibuk banget sih guys ya jadi ya udahlah jadi guys ya untuk si update-an dari sopnya sih kayak gini aja bisa simple tapi bagus ya kurang lebih kayak gitu Oke guys ya mau gitu video kali ini sambil belajar dan ya tenang banget buat kalian udah nonton video ini apa ya guys dan jangan jangan lupa untuk klik tombol like comment dan share nya dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya guys agar gua lebih semangat untuk nontonnya lagi guys ya dan sorry banget untuk si sop yuanya baru gua rilis sekarang guys seharusnya sih pas 1180 rilis barusnya udah rilis juga semestinya udah guys di discord pas tanggal 27 kemarin tapi karena ada bug yang memang fatal banget maka dari tuh ya gua inisiatif gua itu untuk mempendingkan dulu si addon ini untuk gua update sebenernya ya udah sempet gua publish ya dan gua enggak ngecek baginya gitu ini juga dapat reportan aja gitu jadi ya mohon maaf banget kalau update-an bagian itu update-an bahkan update-an sopya ini tuh terhadap telat ya tapi tenang aja untuk next update harusnya enggak telat ya harusnya Oke jadi guys ya mau ketik video kali ini sahabat saja and ya sampai next video guys goodbye